Tanpa motivasi yang jelas, Gatot Berajamusti mengambil handphone pengacaranya dan menuju jendela tempat sejumlah wartawan meliput dari balik jendela. Dengan santai, Gatot mengambil gambar semua wartawan, satu persatu gambar wartawan diabadikannya. Namun, Gatot enggan menjawab pertanyaan wartawan yang sudah lama menunggunya. Apa itu kira-kira ya? Apa itu? Nah, setelah mengambil gambar, Gatot juga langsung duduk dan kembali bersama istrinya. Hmm, apa kira-kira yang direncanakan oleh Gatot? Oke, tidak boleh banyak spekulasi juga kan terkait dengan hal ini. Atau barangkali ini, lagi ikutin ngetren, apa, stories di Instagram. Atau Snapchat barangkali. Iya, ditulis langsung. Sedang diliput wartawan Nietzsche. Nietzsche. Tanpa motivasi yang jelas, Gatot belajar musti mengambil handphone pengacaranya dan menuju jendela tempat sejumlah wartawan meliput dari balik jendela. Dengan santai, Gatot mengambil gambar semua wartawan, satu persatu gambar wartawan diabadikannya. Namun, Gatot enggan menjawab pertanyaan wartawan yang sudah lama menunggunya. Apa itu kira-kira ya? Apa itu? Nah, setelah mengambil gambar, Gatot juga langsung duduk dan kembali bersama istrinya. Apa kira-kira yang direncanakan oleh Gatot? Oke, tidak boleh banyak spekulasi juga kan terkait dengan hal ini. Atau barangkali ini, lagi ikutin ngetren, apa, stories di Instagram. Terus ditulis ya, ya ditulis langsung, sedang diliput wartawan Nietzsche. Rabu kemarin, Reza Artamevia memenuhi panggilan pihak Molda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Reza diperiksa sebagai saksi atas kepemilikan senjata api milik Gatot Raja Musti, serta keterlibatan dalam sebuah film yang dibintangi Gatot Raja Musti. Di film tersebut, Gatot Raja Musti disebut-sebut menggunakan senjata api miliknya untuk beberapa adegan baku tembak. Reza yang kemarin tampil beda karena potongan rambutnya yang lebih pendek dari sebelumnya, tampak santai usai diperiksa. Ia pun cukup lancar menjawab sejumlah pertanyaan para wartawan, termasuk salah satunya berapa lama diperiksa dan berapa pertanyaan dari penyidik yang harus ia jawab. Penyidikan berjalan dengan sangat asik, enjoy. Bahkan sampai hampir maghrib nih, kelupaan tadi mulainya juga sebenarnya udah jam 2 lebih. Terus saya sebagai saksi dan alhamdulillah lancar asik banget. Berapa pertanyaan dari penyidik? Berapa pertanyaan dari penyidik? Panggilan ya ini kan untuk proses hukum. Ya sebagai warga negara yang baik ya saya datang begitu. Dan semuanya asik-asik banget disini. Gak terasa ini kantor polisi. Terkait pemeriksaan Reza Ramu kemarin, pihak Polda Metro Jaya yang memang tak membantah bahwa dalam keterangan di depan penyidik, Reza mengaku pernah melihat Gatot Raja Musti memegang sebuah senjata api di padepokannya di kawasan Sukabumi Jawa Barat dan itu terjadi 10 tahun yang lalu. Namun terkait senjata api itu asli atau tidak dan pernah digunakan sebagai properti film, polisi menandaskan bahwa Reza sama sekali tak tahu menau hal tersebut. Ya pemeriksaan terkait tentang seputar senjata api. Kita periksa dengan 29 pertanyaan dari jam 13.30 sampai dengan 17.30. Semua berjalan lancar. Intinya tentang keberadaan CNP yang dimiliki oleh saudara GB serta tentang pembuatan film Astrak di mana saudari Reza adalah artis dalam pembuatan film Astrak tersebut. Pernah melihat, itu pun juga sudah lama beberapa tahun yang lalu, berkisar 10 tahun yang lalu. Karena ini memang sudah kejadian yang lama, sehingga dia harus benar-benar mereview ulang untuk mengingat apa kejadian tersebut. Tapi yang jelas dia pernah melihat dan mengetahui bahwa senjata tersebut dimiliki oleh saudara GB. Iya, sejauh ini properti itu Reza sendiri tidak tahu apakah senjata itu asli atau tidak. Makanya kami tadi menanyakan pada sutradara, itu digunakan oleh sebagai properti. Dan yang lebih berkompeten nanti art director dalam film tersebut. Makanya kami dalam proses penyelidikan ini akan memanggil art director juga. Mungkin kita agendakan hari Jumat ataupun minggu depan. Selain Reza, polisi masih akan memeriksa saksi-saksi lain terkait senjata api milik Gatot Brajamusti yang dipakai dalam sebuah film pada tahun 2011 lalu. Selain produser, polisi akan memeriksa art director sebagai unit yang menyediakan properti di sebuah film. Dan sejak kasus ditemukannya senjata api di kediaman Gatot Brajamusti, polisi sudah memeriksa setidaknya 8 saksi, termasuk salah satunya Reza Artamevia. Proses penyelidikan itu berkembang. Jadi mungkin kami akan melakukan langkah-langkah penyelidikan berikutnya. Sesuai dengan nanti hasil dari keterangan BAP yang kami peroleh hari ini. Sutradara tidak mati karena ada bagian khusus. Jika itu disebut dengan unit, senjata api itu misalnya mereka harus mengurus izin kepada pihak kepolisian ataupun pihak TNI yang dilibatkan di dalam pembuatan film tersebut. Nah yang kedua, art director yang mengetahui apakah properti itu digunakan asli atau tidak. Kita kan masih memeriksa para-para saksi ini kan sampai minggu depan kami masih akan memeriksa residen itu saudari NC. Dan ini akan berkembang lagi, produser juga akan kita periksa, termasuk ada beberapa unit yang terlibat dalam film. Sampai hari ini ada 8 saksi yang sudah kita periksa. Polisi memang terus menyelidiki kasus kepemilikan senjata api Gatot Brajamusti yang disinyalir ilegal. Bagi kepolisian sendiri pihaknya tidak akan melarang siapapun menggunakan senjata api dalam sebuah film asal itu semua sesuai prosedur yang berlagu. Dilihat dulu skalasinya, skala sejauh ini sangat beresiko tinggi karena untuk pengurusan senjata api itu tidak mudah. Harus ada SOP yang dilakukan, harus ada ketentuan-ketentuan yang dilakukan. Dalam hal seperti apalagi itu senjata asli dan peluru tajam akan beresiko dalam pembuatan film. Dan jenis film apa yang menggunakan bahasa senjata api itu. Artinya masih boleh? Boleh selama prosedurnya dilakukan. Artinya pihak unit tadi, pihak film tadi, kami tanya pada saat sutradara menyatakan dia harus mengirim surat dulu kepada pihak kepolisian akan menganalisa apakah izin untuk pembuatan film itu layak diberikan untuk senjata asli. Karena dengan senjata yang palsu saja mungkin tidak ada masalah. Selalu akan ada dilakukan pengecekan dan dilakukan pengawasan langsung di objek tempat pembuatan film. Setelah Reza Artamevia, giliran sutradara film Deddy Setiadi memenuhi panggilan polisi untuk jalan di BAP. Usai pemeriksaan, Deddy mengaku tidak tahu menahu perihal pengadaan senjata api dalam properti film yang disutradarainya. Ia menjelaskan ada unit lain yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut, yaitu Art Director atau Property Man. Property itu bukan pengusian sutradara. Pengusian Art Director cuma bagian properti. Apakah ada? Apakah ada? Ya, harus. Tapi Bapak bisa tahu ya, Pak. Bapak tahu gak takutnya? Ya, bisa tahu gak? Masa kita mengecek post-up dari mana, properti dan tempatnya gak tahu. Pokoknya, kalau ada adegan misalnya adegan tembak-menembak misalnya, pasti yang menyiapkan mencari itu dibanggar sama mereka sama property man. Gak mungkin sutradara. Misalnya gak tahu. Adegan tembak-menembaknya berapa kali? Kamu tidak tahu. Waduh, itu tahun 2011 sentinya, gimana bisa hafal. Tapi adegan itu ada? Adegan itu ada. Saya gak tahu asli kayak apa, enggak asli kayak apa, saya gak ngerti. Tanya sama Direktur. Adegan itu nanti akan dipanggil juga tuh. Hasilnya sama peluang jaringannya dipanggil. Ada kamera apa? Apa-apa? Mas Moti. Mas Moti sama anak buahnya ada Javrah, ada Javrah, ada Javrah. Itu mereka yang akan ditanya. Bahwa saya kan gak tahu, gak ngerti. Saya hanya ikut mas nanti-mati-mati menafsikan senario, tapi masalah pasirnya semua disediakan oleh diri saya semuanya. Dari saya sendiri. Jadi, bahwa itu dari mana datang ke sejata, asli yang kejirat saya gak ngerti. Nah, itu tadi kesaksian atau ukapan yang diceritakan oleh beberapa orang yang pernah berada di sekitar Agatot. Mungkin juga kerabat dekat atau teman-teman sahabat-sahabat dekat dari Agatot yang bersaksi mengenai kepemilikan senjata api. Mungkin A'a kebawa peran kali ya sebagai dulu azrak. Terus sekarang ada film baru juga yang DPO, kalau gak salah ya. Film action juga. Bawa pistol-pistol juga. Mungkin Jean-Claude Van Damme gitu. Jadi kebawa-bawa-bawa pistol. Tapi juga kan gak tahu tadi katanya itu senjata api betulan atau bohongan atau gimana properti syuting. Tapi, iya amit-amit kalau sampai beneran terus dur. Wah, jangan sampai deh. Makanya memang kalau ilegal itu pasti ya namanya ilegal. Berarti ada sesuatu yang salah. Karena yang betul itu adalah legal. Oke. Pemirsa, setelah ini ada kabar. Dari Irfan Hakim yang mau bercerita tentang idul adhanya kemarin bersama keluarga besarnya. Sesaat lagi tetap di Insert Pagi. Pemirsa, setelah ini ada kabar. 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 Pemirsa, setelah ini ada kabar.